Oke kali ini saya akan mereview gaji dari channel Andriawan Praktik Tok Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke ini dia data dari channel Andriawan Praktik Tok Channel ini mengunggah atau mengupload 1096 video Disini subscribernya yaitu 1.030.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 293.061.413 Disini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu Autos atau Automotive Dan channel ini dibuat pada tanggal 19 September 2014 Oke kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B Disini ranking dari social blade-nya yaitu ke 54.440 Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke 1.205 Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke 37.397 Disini ranking dari country atau negara Indonesia yaitu ke 451 Dan ranking dari Autosnya yaitu ke 165 Oke kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 8.608.000 Data disini meningkat 146,9% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 20.000 subscriber Data disini meningkat 100% Dan disini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 667 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 4.660 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 72 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 502 dolar Oke kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 2.200 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 34.400 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 25.800 dolar Dan tertingginya yaitu 413.200 dolar Oke kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 2.200 dolar Sebelum dikalikan kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 15.658 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 2.200 dolar dikali 15.658 rupiah Hasilnya yaitu 34.448.150 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 25.800 dolar Dikali 15.658 rupiah Hasilnya yaitu 403.982.850 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Andriawan Praktikto itu sendiri Sekian info dari saya semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!